Oleh karena itu, saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya, Kristiani. Saya minta maaf. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memperkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimaya Nyasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua pidato dari Kusiakut sebagai Menteri Agama, di mana dia menyampaikan pidatonya di Gereja Betel Indonesia. Dia membicarakan tentang toleransi di sana. Dia mengajak seluruh umat Kristen untuk bisa menjaga keutuhan NKRI. Dan dia juga meminta maaf kepada seluruh umat Kristen terkait banyak atau maraknya pelarangan ibadah yang terjadi di negeri kita ataupun perusahaan-perusahaan gedung gereja. Nah, teman-teman sasas saja dengan pernyataan yang cukup tegas, tetapi langkah baiknya kalau disertai dengan tindakan yang tegas. Nah, oleh karena itu teman-teman mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Jadi kalau ada kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini harus yang pertama kali melawan mereka. Oleh karena itu, saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya, umat Kristen. Saya minta maaf, mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah, kita maklumi. Itu saudara kita yang sedang tersesat dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Kami pemerintah sedang berusaha, sedang merumuskan sebuah peraturan. Banyak kritik memang banyak masukan tentang peraturan pendirian rumah ibadah. Sebagian saudara-saudara kita minta agar peraturan pendirian rumah ibadah dicabut saja. Karena ini akan mempersulit umat untuk mendirikan tempat ibadah. Di sisi yang lain, ada yang tahu dan biarkan saja. Itu penting. Kami pemerintah mengambil jalan di antara keduanya. Bapak-Ibu sekalian, logika dasar yang kami gunakan bahwa negeri ini harus memiliki aturan. Tidak boleh negeri ini tidak memiliki atur. Pencegitan peraturan pendirian rumah ibadah, itu kalau kita renungkan, sebagaimana tadi pendeta Ceki juga sampaikan, kita ini harus merenung. Kita merenungkan sedikit saja. Kalau tidak ada peraturan pendirian rumah ibadah, maka di mana satu agama mayoritas, itu nanti isinya di tempat itu yang rumah ibadah agama itu saja. Sebut misalnya di Jawa Barat ini mayoritas muslim. Kalau tidak ada aturan pendirian rumah ibadah, maka di sepanjang jalan, di sepanjang wilayah satu daerah itu, sepanjang mata kita memandang yang ada hanya rumah ibadah umat Islam saja. Sebaliknya nanti di Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara yang mayoritas umat Kristiani di sana, maka yang kita lihat sepanjang jalan, sepanjang mata kita memandang ya hanya gereja saja. Dan ini Bapak-Ibu sekalian sama sekali tidak mencerminkan kebinekaan, tidak mencerminkan keindonesiaan, dan tidak mencerminkan takdir kita sebagai sebuah bangsa yang memang beragam. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang meremuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Peraturan yang lama, Bapak-Ibu sekalian, untuk mendirikan rumah ibadah itu ada dua rekomendasi yang harus dipenuhi. Satu rekomendasi dari FKUB, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Di peraturan yang baru, kami usulkan kepada Presiden, agar pendirian rumah ibadah itu hanya cukup satu rekomendasi, saya tidak perlu ada rekomendasi FKUB. Cukup rekomendasi dari Kementerian Agama. Karena kami memahami betul dari beberapa persoalan yang muncul dari pendirian rumah ibadah ini, kebanyakan itu karena rekomendasi dari FKUB tidak keluar. Sehingga pemerintah daerah tidak berani memberikan izin IMB bagi rumah ibadah. Nah ini kita buat sedemikian rupa, sehingga aturan tetap ada, tetapi aturan ini mempermudah, tidak mempersulit seperti sekarang. Nah kepada saudara-saudara umat Kristiani, saya mohon doa, agar peraturan ini segera terbit, dan kita hidup beragama di bangsa yang ajmu, di bangsa yang berbineka ini juga semakin tenang dalam menjalankan piyakinan kita. Bapak-Ibu sekalian yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita, selain sebagai rumah besar, selain kita memiliki saham atas negeri ini, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian, mari kita jadikan Indonesia ini sebagai martabat kita semua. Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak, atau mengganggu martabat kita, martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama. Tidak peduli agamanya apa. Tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini, agama tertentu sudah tidak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama. Kalau mengganggu Kristen kita lawan lawan sama. Karena ini martabat kita Indonesia. Indonesia beragam. Indonesia beragam dan keberagaman itu adalah kekuatan bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik. Tidak ada Hindu. Tidak ada Buddha. Tidak ada Kenghuju dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama. Saya yakin jika kita semua yang ada di sini memiliki keyakinan yang sama atas martabat kita sebagai sebuah bangsa, maka Indonesia akan baik-baik saja. Siapapun yang akan memimpin nanti. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kusyakut sebagai Menteri Agama dan juga dia menyampaikan tentang peraturan untuk mendirikan rumah ibadah bahwa kita tidak perlu lagi nanti minta izin kepada FKUB atau Forum Umat Beragama karena itu cukup mempersulit dan bahkan kalau kita lihat FKUB itu sangat-sangat tidak netral kalau ada terjadi persekusi gereja, pelarangan ibadah, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu biarlah melalui apa yang sudah dirancang oleh Menteri Agama bahkan seluruh pemerintahan terkait perumusan peraturan untuk mendirikan rumah ibadah supaya segera itu terrealisasi dan sehingga kita bisa sama-sama menikmati, memiliki hak, ada kesetaraan untuk bisa menjalankan ibadah kita sesuai kepercayaan kita masing-masing. Dan oleh karena itu keutuhan NKRI ini tetap terjaga. Demikian yang saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.